Pernah lihat foto di mana samudera Atlantik dan samudera Pasifik seperti terpisah? Foto-foto ini seringkali menunjukkan dua warna air yang berbeda. Seolah-olah ada garis yang jelas memisahkan kedua samudera tersebut. Fenomena ini memang menarik perhatian banyak orang. Airnya beda warna, seperti ada garis yang memisahkan. Warna air yang berbeda ini seringkali disebabkan oleh perbedaan suhu, salinitas, dan kandungan mineral di dalam air. Perbedaan ini menciptakan ilusi visual yang membuatnya tampak seperti dua samudera yang tidak bercampur. Banyak yang percaya kalau kedua samudera ini memang tidak bercampur. Teori ini telah menjadi mitos yang populer di kalangan masyarakat. Namun, apakah benar bahwa samudera Atlantik dan samudera Pasifik tidak bercampur sama sekali? Mari kita telusuri lebih dalam. Samudera Atlantik dan Pasifik sebenarnya bercampur, tapi prosesnya tidak secepat yang kita kira. Proses pencampuran ini dipengaruhi oleh arus laut, angin, dan perbedaan densitas air. Meskipun terlihat seperti terpisah, kedua samudera ini sebenarnya terus berinteraksi dan bertukar air secara perlahan. Jadi, meskipun ada perbedaan warna yang mencolok, pada akhirnya air dari kedua samudera ini akan bercampur. Arus laut memainkan peran penting dalam proses pencampuran ini. Arus permukaan dan arus dalam bekerja bersama untuk menggerakkan air dari satu samudera ke samudera lainnya. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tergantung pada kondisi lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Para ilmuwan telah melakukan banyak penelitian untuk memahami bagaimana dan seberapa cepat proses pencampuran ini terjadi. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti satelit dan sensor bawah air, mereka dapat memetakan pergerakan air dan mempelajari dinamika yang kompleks di antara kedua samudera ini. Jadi, meskipun terlihat seperti terpisah, samudera Atlantik dan samudera Pasifik sebenarnya saling bercampur. Fenomena ini mengingatkan kita betapa kompleks dan menakjubkannya alam kita. Setiap elemen di bumi ini saling berinteraksi dan berpengaruh satu sama lain, menciptakan keseimbangan yang luar biasa. Garis yang terlihat memisahkan kedua samudera itu sebenarnya cuma ilusi optik. Warna air yang berbeda disebabkan oleh beberapa hal, bukan karena airnya tidak mau bercampur. Coba bayangkan kita mencampur sirup coklat dan susu. Awalnya, keduanya akan terlihat terpisah, tapi lama-lama mereka akan tercampur rata. Sama seperti samudera Atlantik dan Pasifik. Salah satu penyebab utama perbedaan warna adalah salinitas, atau tingkat kandungan garam dalam air. Di beberapa titik pertemuan, samudera Atlantik lebih asin daripada samudera Pasifik. Air yang lebih asin lebih padat, sehingga cenderung berada di lapisan bawah. Perbedaan kepadatan inilah yang menciptakan efek visual seperti garis pemisah. Salinitas air laut dipengaruhi oleh banyak hal, seperti penguapan, hujan, dan aliran sungai. Proses penguapan menyebabkan air laut menguap menjadi uap air, meninggalkan garam dan mineral lainnya di belakang. Ini meningkatkan konsentrasi garam di air laut. Di daerah dengan penguapan tinggi seperti samudera Atlantik bagian utara, air laut cenderung lebih asin. Penguapan yang intens di wilayah ini menyebabkan air laut kehilangan banyak air, tetapi garam tetap tinggal, sehingga meningkatkan salinitas. Sebaliknya, di daerah dengan curah hujan tinggi atau banyak sungai yang bermuara, seperti samudera Pasifik di dekat Khatulistiwa, air laut cenderung lebih tawar. Curah hujan yang tinggi menambahkan air tawar ke laut, yang mengurangi konsentrasi garam. Selain itu, sungai yang bermuara ke laut membawa air tawar dari daratan, yang juga membantu mengurangi salinitas air laut di daerah tersebut. Arus laut global juga memainkan peran penting dalam distribusi salinitas. Arus ini mencampur air laut dari berbagai daerah, yang dapat menyeimbangkan salinitas di seluruh lautan. Misalnya, arus hangat dari daerah tropis dapat membawa air dengan salinitas lebih rendah ke daerah dengan salinitas lebih tinggi, dan sebaliknya. Di daerah pesisir, estuari dan hutan bakau, salinitas air laut dapat sangat bervariasi. Di estuari, air tawar dari sungai bercampur dengan air laut, menciptakan lingkungan dengan salinitas yang bervariasi. Hutan bakau juga berperan dalam mengatur salinitas dengan menyaring air laut dan air tawar. Salinitas air laut juga mempengaruhi kehidupan laut. Organisme laut, seperti ikan dan terumbu karang, telah beradaptasi dengan tingkat salinitas tertentu. Perubahan salinitas yang drastis dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas air laut sangat penting untuk konservasi dan pengelolaan ekosistem laut. Selain salinitas, suhu air juga mempengaruhi kepadatan dan warna air laut. Air laut yang hangat cenderung lebih ringan dan berada di lapisan atas, sedangkan air laut yang dingin cenderung lebih berat dan berada di lapisan bawah. Perbedaan suhu ini juga bisa menciptakan efek visual seperti garis pemisah antara kedua samudera. Faktor lain yang mempengaruhi warna air laut adalah kandungan sedimen seperti pasir lumpur dan plankton. Di beberapa wilayah, samudera Pasifik cenderung memiliki lebih banyak sedimen daripada samudera Atlantik. Sedimen ini bisa membuat air laut tampak lebih keruh atau berwarna kehijauan berbeda dengan air laut yang lebih jernih dan berwarna kebiruan. Perbedaan salinitas dan suhu antara samudera Atlantik dan Pasifik menciptakan lapisan transisi yang disebut haloclean. Haloclean adalah zona di lautan di mana salinitas berubah secara drastis dengan kedalaman. Meskipun bukan tembok, haloclean bisa menghambat pencampuran air laut dari kedua samudera. Tapi, bukan berarti air laut sama sekali tidak bercampur. Meskipun ada haloclean, samudera Atlantik dan Pasifik tetap bercampur melalui berbagai proses seperti arus laut, gelombang, dan turbulensi. Proses pencampuran ini memang terjadi secara perlahan dan butuh waktu lama. Bayangkan mengaduk kopi susu, butuh beberapa saat sampai keduanya tercampur rata. Begitu juga dengan kedua samudera ini. Arus laut seperti pengaduk raksasa yang menggerakkan air laut ke seluruh dunia. Arus ini membawa air laut yang hangat dari daerah tropis ke kutub, dan air laut yang dingin dari kutub ke tropis. Pergerakan air laut ini membantu mencampurkan air dari samudera Atlantik dan Pasifik secara perlahan. Salah satu bukti yang paling menarik bahwa samudera Atlantik dan Pasifik bercampur adalah adanya spesies laut yang hidup di kedua samudera. Spesies-spesies ini tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang biak di lingkungan yang berbeda, menunjukkan adaptasi yang luar biasa. Jika kedua samudera benar-benar terpisah tanpa ada interaksi, maka kita akan melihat perbedaan yang signifikan dalam spesies laut yang menghuni masing-masing samudera. Namun, kenyataannya, banyak spesies yang ditemukan di kedua samudera, menunjukkan adanya pertukaran genetik dan migrasi yang terus-menerus. Contohnya, Paus Humbag, yang megah. Setiap tahunnya, paus ini bermigrasi ribuan kilometer melintasi samudera, dari perairan dingin di kutub ke perairan hangat di daerah tropis untuk berkembang biak. Migrasi ini tidak hanya menunjukkan kekuatan dan ketahanan Paus Humbag, tetapi juga pentingnya konektivitas antara samudera. Arus laut memainkan peran penting dalam menghubungkan samudera, memungkinkan pergerakan hewan laut, dan pertukaran nutrisi. Arus ini membawa air dari satu samudera ke samudera lain, menciptakan jalur migrasi bagi banyak spesies laut. Ini menunjukkan bahwa air laut tidak terisolasi, tetapi merupakan bagian dari sistem global yang saling terhubung. Kehidupan laut yang beragam dan dinamis ini, adalah bukti nyata dari interaksi yang kompleks dan harmonis antara berbagai elemen di samudera kita. Meskipun tampak seperti tidak menyatu karena perbedaan warna dan adanya halo clean, samudera Atlantik dan Pasifik sebenarnya saling bercampur. Proses pencampuran ini memang terjadi secara perlahan, tetapi bukti-bukti ilmiah dan keberadaan spesies laut yang sama di kedua samudera, menunjukkan bahwa lautan di bumi adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!